Nah, sebelum kita masuk ke videonya, gue pengen kasih info dulu nih kalian Kalau kalian pengen top up game, contohnya kayak Ragnarok Origin, Summoner Lost Chronicles, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui Epic Top Up nih guys Caranya gimana? Kalian bisa masuk ke website-nya, habis itu kalian tinggal klik aja apa yang mau kalian top up Contohnya Ragnarok Origin disini, habis itu kalian tinggal masukin secret code kalian, server, dan nickname Kalian tinggal pilih apa yang mau di top up, habis itu kalian pilih aja pembayaran mau pake apa Disini banyak tersedia banget ya, ada BCA, Kiris, Mandiri, dan lain-lain Habis itu kalian jangan lupa masukkan kode voucher Riko Kucing disini ya Biar kalian mendapatkan discount up to 2,5% dari jumlah kalian top up So, kalau kalian pengen masuk ke website-nya, kalian bisa cek link deskripsi di bawah Kita lanjut ke videonya, let's go Oke, halo semuanya, kembali lagi dengan gue Thomas Riko Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video gue nih guys ya And ya guys, di video kali ini gue pengen kasih tau update baru lagi ya Dan di update kali ini tuh ada yang namanya battle pass baru nih guys ya Jadi update-nya cuma ada battle pass baru sih Kalau dari event-event sih, ya udah gak ada apa-apa lagi sih Oke, disini kita lihat battle pass barunya Jadi battle pass barunya disini tuh ada beberapa item baru ya Yang dimana disini kalian bisa beli nih Kita lihat-lihat dulu disini kita bisa mendapatkan apa aja ya Disini kita bisa mendapatkan ice cream Ice cream ini dia di mount, di mulut Dan ini lumayan loh, INT3 nih ice creamnya Ya, INT3, STR3 ini bisa dipakai Terus disini kalian bisa dapetin apa lagi, kita lihat Wih, ada kayak, apa namanya Ada bulu juga ya, bulu ini penting juga Feather, terus ada Elunium Terus ada ini buat, ini penting sih buat State 2, kayaknya lebih ke, hadiahnya lebih banyak ke dialogue deh Dialogue-dialogue crafting gini deh untuk battle pass kali ini ya Terus coin, coin, coin lagi Tiket gacha, seperti biasa Ini ada kostum lagi Ini gue gak tau ini apa ya Kayaknya ini buat face wear Dan dia kayak sticker gitu ya Sticker tempel di muka gitu kayaknya guys Nanti kita akan coba di bagian kostum Kita lihat-lihat ya kostum barunya ya Sticker Terus ada apa lagi disini, ada core Oke, coin, 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 coin Kita lihat disini ada kostum baru ya Ini apa nih Nah ini ada topi, watermelon hat Nambah movement speed ya MS speed 2%, lumayan efeknya ya Terus kita lihat lagi disini ada apa lagi guys Kita lihat lagi disini ada baju Bajunya lumayan nih Kostum colorful watermelon Ini buat karakter ceweknya ada pake bra ya Kalo karakter cowoknya keren sih Dia celanjang dada gitu guys Dan kita lihat di page shopnya dulu disini Untuk di page shopnya sama Semua tidak ada perubahan ya Kayaknya pembelian-pembeliannya sama semua Yang paling penting sih mora sih Ini mora bakal dibeli terus sih Oke, sekarang kita coba Gue kasih tau dulu kalo kalian pengen beli ya Nah disini kalian bisa beli nih guys Disini ada dua special edition nih Disini kalo kalian pengen beli Kalo kalian mau yang gak terlalu boros ya Atau misalnya kalian irit Kalian bisa beli yang kiri aja Yang penting kalo kalian beli yang special edition Itu kalian hanya kebuka fitur yang bawah Hanya aja Jadi atas dan bawah nanti kalian bisa claim hadiahnya Oke, nih Kalo kalian beli yang special edition Kalian bisa claim atas dan bawah nih guys ya Nah abis itu kalo misalkan kalian beli yang special edition Dan ini yang bagusnya adalah kalian dapet title disini Terus dapet Langsung dapet tiket ya Disini kita langsung loncat level ke level 25 Terus kita langsung dapet coin sekitar 200 Kalo yang ini cuma dapet 50 nih Abis itu kita yang paling penting ini adalah si Watermelon Watergun nih Kayaknya gue bakal ambil ini Karena ini bagus banget bro Ignore magic physical defense sama ignore magic defense Ini bagus banget sih efeknya sih buat assassin-assassin ya Terus kita coba-coba dulu untuk kostumnya penampakan kayak gimana guys Kurang lebih Nah kepalanya tadi apa tuh? Watermelon ya Kepalanya Watermelon Kayaknya gue beli yang 300 ribu sih kayaknya Oke, kita coba Watermelon Mana nih Watermelon Kita cari dulu Gue paling using nih nyari-nyari kostum gini guys Ungu dia ungu Dia ungu Dia ungu Dia ungu Warna sih watermelon 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 kita mani Pepak Nah ini dia nih Watermelon head ya Kurang lebih untuk penampakan kepalanya kayak gini Terus untuk mukanya Mukanya tadi kita ada yang baru ya ini ya Kok nggak salah Ini cuma sticker doang anjir Sticker begini doang ya Warna banget sama ini kayaknya Honeyfest ya Yang ini sih yang tadi keliatan barunya Terus untuk mulut disini Tadi ada yang baru juga Kayaknya mulutnya itu dapet ice cream ya Kalian bisa pegang ice cream disini Ini lumayan loh ice creamnya healing receive Untuk bag Bagnya apa nih yang baru? Ini Apa ini? Lers Lebih bucket ya Oh ini nih Yang paling bagus ini nih loh Watermelon gun Ini kayaknya bagus Wajib beli sih guys Soalnya ignore Ininya loh bagus banget Ignore physical defense Nama ignore magic defense-nya ini loh Bagnya bagus banget ini Untuk baju Tadi kita coba baju yang ini Wah Bagus juga sih yang cewek lucu ya Bisa seksi-seksi gitu guys Oke dan sekarang gue pengen coba beli ya Disini gue beli menggunakan Epic Top Up nih guys Kita akan coba ke Battle Pass Kita coba beli yang 21 dolar ini ya Oke Kita beli yang ice special edition Disini kalau kalian pengen beli Lewat Epic Top Up Kalian tinggal langsung aja Begitu klik yang tadi watermelon Kalian tinggal klik aja yang unipin Nah abis itu kalian tinggal Ininya nih Link ininya nih sekarang ya Link ininya kalian copy Terus kalian masuk ke website Epic Top Up guys Linknya ada di bawah guys ya Nah disini kalian tinggal masuk aja Pilih yang Ragnarok Origin via unipin Abis itu kalian klik aja Linknya kalian masukin disini guys Nah disini kita lihat Disini ada Battle Pass gak ya Cari yang Battle Pass Battle Pass Nah Battle Pass Ace Edition nih Ini yang special edition 10 dolar nih Ace Edition Sekitar 300 ribu rupiah ya Kalau kalian beli melalui Epic Top Up nih guys Kalian kiris Terus kalian tinggal masukin aja Kode voucher gue Jangan lupa Rico Kucing ya guys Masukin nomor HP ini kalian Bebas mau nomor handphone berapa aja Kalian tinggal beli sekarang Oke Disini gue bayar ya Oke setelah gue bayar disini Ya kurang lebih kita tinggal tunggu aja Di karakter kita ya Oke Sambil kita nunggu Battle Pass kita masuk Kita akan Ngambil hadiah Di setiap hari Senin guys Jadi setiap hari Senin tuh Biasanya gue ngambil hadiah Dari guild dulu ya Disini gue ambil benefit Gue ambil weekly benefit Gue ambil-ambil ini 24 ribu Ini sama additional salary Nah dapet 2.973 diamond Abis itu gue akan ke shop Dan gue akan beli diamond Dan gue akan beli Barang yang gue butuhin nih Gue disini Misalnya pengen spam mora sih Gue kayaknya bakal Bakal mau beli Moranya full Terus gue beli Attack Day Ini paling penting Kalo gue Apalagi ya guys Gacha tiket nih Pake diamond Lumayan Pake tiket juga beli Karena biar nyari PTS sih Udah Terus Di mystery shop Gue cek Terus kita sambil nunggu masuk ya guys Let's go Gue mau nyari yang mora sih Gue rencana emang Mau nge-spend di mora sih guys Pengen cari yang mora Terus Gacha tiket Gak usah Cek lagi disini Oke Ada mora lagi Gue beli lagi Oke Gak ada lagi Bisa dibeli ya Di mystery shop Udah sih Oke Gak ada apa-apa lagi Disini bisa dibeli ya Kurang lebih Terus Paling ya Kebutuhan-kebutuhan sih Kalo di diamond Ya paling beli itu Oridecon Bisa kita beli Disini Terus bisa beli Gold token crash Tapi ini mahal banget Nanti aja Kali-nya gue butuh diamond lagi Udah sih Kita tunggu nih Apakah sudah aktif battle pass gue Dan ini questnya kalian wajib kelarin ya Kalo kalian pengen ambil battle pass ya Kalo nggak ya nggak bakal bisa nyampe ke atas Ke level selanjutnya gitu Sampai jumpa di video selanjutnya gitu Sampai jumpa di video selanjutnya gitu selamat menikmati oke sambil nunggu-nunggu oke guys sambil kita nunggu-nunggu kita akan coba nge-enchant equipment gue ya disini ya gue masih mau nge-enchant ini gue nih apa namanya ring gue nih guys ya ayo dong legendary bow legendary bow magic attack lagi coy ambil dulu dah ball 3 magic attack mulu magic attack mulu ya sumpah enchant ini bikin pusing ya asli bikin pusing coy udah gitu gue melarat lagi disini gue juga mesti nge-lock lagi guys mesti nge-lock apa namanya enchant oke kita ambil gacha kostum ini ya guys ya sambil gacha kostum ini dulu mumpung ada tiket nih kali aja langsung dapet kan biasa ada senen wangi nih senen ceria ya sama aja bohong bisa lagi guys senen ceria kali aja langsung dapet pake tiket ya elah kagak ada ceria-cerianya disana nih ya oke dan udah masuk nih ya battle passnya langsung gila epic attack mulu emang paling cepat dan murah guys aman guys ya disini kita langsung dapet dan kita langsung kebuka level berapa nih kita claim all aja nih langsung kebuka level wow langsung dapet es krim sama dapet level sampai level berapa nih kalau kita beli ya dapet naik juga dapet bulu juga langsung kebuka ke level 25 guys ya jadi itu dia kalau misalnya kalian beli battle pass yang kanan oke kita coba pasang ya kita coba pasang guys ini bagus sih menurut gue oke kita remove card ini soalnya physical ignore defense-nya ini loh yang dicari kita masukin kartu kita guys kita soket ini kita random status dulu cari yang INT ya sur resistance boleh sih ambil sur resistance aja deh oke oke ini kita loket lagi mungkin nanti gue bisa pasang satu kartu lagi kalau dapet ya INT oke gak ada kartu lagi sayangnya oke jadi itu dia untuk battle pass baru ya kalau kalian pengen beli langsungnya kalian bisa beli melalui epic top up so thanks for watching guys sekali lagi jangan lupa kalian buat like and subscribe sampai ketemu di video selanjutnya and see you next time bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax